Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Imam Indra Gumirat dari Prodi Dempat Teknik Pengendalian Pensemaran Lingkungan Kelas 1K dengan NIM 2001-07-002 Disini saya akan menjelaskan materi mengenai biomonitoring Definisi dari biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator Bioindikator sendiri adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan Kenapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisika untuk mengetahui perubahan lingkungan? Jawabannya karena penggunaan indikator fisika dan kimia dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat amadinamis atau cenderung berubah terhadap waktu dan tempat Toksidan adalah zat beracun yang tidak diproduksi sel makhluk itu Jenis-jenis biomonitoring Jenis-jenis biomonitoring ini ada dua Yang pertama ada bioassessment study dan toxicity bioassive Bioassessment study yaitu mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas Menurut Siglio et al. tahun 2006 Bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang mengguni lingkungan tersebut Untuk lingkungan akuatik Bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang mengguni perairan Dalam hubungannya dengan pengukuran biologis Bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona riparian Zona riparian itu adalah zona di mana perbatasan antara zona perairan dan daratan Kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioassessment yaitu ada ikan, ada makroin vertebrata, ada alga Namun karakteristik populasi spesies tunggal atau sentinel juga digunakan sebagai indikator biologis dari integritas ekologi Ini adalah sesunan atau struktur dari kehidupan yaitu dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma Yang kedua ada Toxicity Biosite Melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisa dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan termasuk dalam tumbuhan dan hewan Tujuan pengujian toksicitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis Dan jika demikian, sejauh mana dampak toksicitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau in vitro Atau menggunakan molekul atau sel atau in vitro Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh terhadap diindifikasi, pendekatan pemodelan atau in siliko dapat digunakan untuk memprediksi toksicitasnya berdasarkan sepat fisika, kimia, senyawa, dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan Penilaian toksicitas langsung atau di direct toxicity assessment in vivo BIOSI dan CIOSI in vitro atau metode bioanalik Dan yang kedua ada BIOSI perilaku atau behavioral BIOSI Sekian, terima kasih Sekian, terima kasih Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Untuk di materi yang kedua Yaitu Avertebrata Air Apa sih itu Invertebrata atau Avertebrata? Invertebrata atau Avertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang Invertebrata terdiri dari 8 film Yang pertama ada borifera atau hewan berpori Yang kedua ada polen terantak atau hewan beromba Yang ketiga ada platyhelminthes atau cacing bibit Yang keempat ada nematelminthes atau cacing giling Yang kelima ada anelida atau cacing gelang Yang keenam ada molusca atau hewan lunak Yang ketujuh ada antropoda atau hewan dengan kaki berbuku-buku Dan yang kedelapan ada egenodermata atau hewan yang berpulit duri Yang pertama yaitu porifera Siri-siri film dari porifera adalah Tuba umumnya asimetris atau tidak beraturan Beberapa simetri radial Bentuk seperti vas bunga, mangkuk, atau tabung Tubuhnya berpori atau memiliki lubang-lubang kecil Belum memiliki jaringan dan organ sehingga disebut parasua Hidup secara heterotof atau memakan bakteri dan pelangton Habitat umumnya di laut Beberapa spesies hidup di air tawar Reproduksi secara seksual maupun aseksual Porifera Porifera umumnya hidup di laut Bekat pada batu atau benda lain Reproduksi secara aseksual dengan pembentukan tunas Gemule dan regenerasi Sedangkan reproduksi secara seksual dengan pembentukan kamel Klasifikasi berdasarkan penyusun rangka terbagi menjadi tiga kelas Yaitu ada Hexatinellida Ada Demos Pongyae Dan ada Kalkarya Berdasarkan klasifikasi porifera berdasarkan bahan penyusun rangkanya Kelas pertama yaitu ada Hexatinellida Atau tubuh memiliki spikula yang tersusun dari silika miring bintang enam longan Yang kedua ada Demos Pongyae Atau tubuh tersusun dari serabut spongin Yang ketiga ada Kalkarya Atau tubuh tersusun dari kalsium karbonat Berikut adalah tipe saluran air pada porifera Terdiri dari tiga tipe Yaitu ada Aspon, Sikon, dan Lepon Bisa dilihat pada gambar berikut Yang pertama ada Aspon, Sikon, dan Lepon Ini merupakan contoh-contoh hewan porifera Yang kedua Kolen terata atau hewan berongga Sisi-sisi film kolen terata Memiliki rongga tukuh sewa alat pencernaan Memiliki sel penyengat atau cnidoblas atau nematokis Simetri radial Bentuk kolip atau tabung Dan medusa atau lonceng atau payung Merupakan hewan diplombelastik Reproduksi secara seksual dan aseksual Pencernaan secara ekstraseluler dan intraseluler Kolen terata Hidup bebas secara heterotop Dengan mangsa menggunakan tentakel Reproduksi secara aseksual Dengan membentuk tunas oleh polip Dan reproduksi secara seksual Dengan membentuk gamet, medusa, atau polip Klasifikasi menjadi tiga kelas Yaitu ada Hidrosoa Sikiposoa, dan Antosoa Hewan kolen terata Ini merupakan contoh hewan dari kolen terata Yang hidup ada di laut Untuk potongan melintang polen Polen terata Bisa dilihat dari gambar Yang saya tunjukkan Yaitu ada A. Yang merupakan tentakel B. Circular Muscle Atau otot Yang C. Paring D. Ada gonad on mesentery Gonad Yang E. Ada complete and incomplete mesentery Yang F. Basaldis Yang G. Ada apontial filament Yang H. Ada mesenteral filament Yang I. Ada retractor muscle on mesentery Yang C. Ada mesenteral perforasin Selanjutnya, klasifikasi kolen terata Yang tadi sudah dibagin menjadi tiga Yaitu ada hidrosoa Skiposoa, dan Antosoa Untuk hidrosoa Dicontohkan yaitu ada hidra dan ovelia Sedangkan skiposoa Ada aurelia, aurita, atau ubur-ubur Antosoa Yaitu Contoh hewannya adalah Metridium espine Atau mawar laut Punia espine Opulina Meandrina Dan epiaktis Hidra Berikut meluang Gambar hidra dan struktur-strukturnya Yaitu ada mulut Mulut hidra Tentakel-tentakel hidra Dan gastrofaskular cavity Ada ectoderm Mesoclear Gastroderm Hidrabut Ovary with ovum Spermary with sperm Gastrofaskular cavity Tentakel Dan siklus reproduksi ovelia Bisa dilihat dari Gambar yang sudah dibuatkan siklusnya Kemudian Kiposoa Bentuk polip dan medusa Yang pertama ada bentuk polip Dan yang kedua ada medusa Yang bentuk polip adalah bentuknya seperti ini Dan medusa bentuknya seperti ini Untuk polip mulut berada di bagian atas Dan ini tentakel-tentakelnya Pinggir ini Tepian berpunat ectoderm Bagian dalam endoderm Lebih dalam tengah Yaitu mesoclea Dan yang terakhir lebih mendekatnya adalah Gastrofaskular cavity Sedangkan untuk yang medusa Mulut berada di bagian bawah Tentakel berada di bagian bawah Dan ada endoderm Di tepian Di lada dalam Ectoderm yang ada di tepian Gastrofaskular atau cavity Gastrofaskular cavity Yang berada di tengah-tengah Dan mesoclea Berikut perlukan contoh Dari hewan Yang ubur-ubur Atau tadi Yang tiga ada Pelatih helminthes Atau searching pipih Pelatih helminthes Itu bebas di air laut Di air tawar Tempat lembang Atau parasit Dalam tubuh hewan Serta manusia Bersifat hermaprodit Reproduksi secara seksual Secara sendiri atau silang Dan reproduksi aksesual Dengan fragmentasi Yang diikuti regenerasi Klasifikasi dibedakan Menjadi tiga kelas Yaitu ada Turbelaria Trematoda Dan sentoda Film dari Pelatih helminthes Lapisan tubuh Tricloplastik Ukuran tubuh Mikroskopis Hingga 20 mili Tubuh simetri Bilateral Pipis Tidak memiliki Longgat Tubuh Atau Asoelomata Pencernaan terdiri Dari mulut Paring Usus Atau tanpa memiliki anus Tidak memiliki Sistem sirkulasi Respirasi Dan ekskresi Serta hermaprodit Habitatnya Ada di air tawar Laut Tempat lembab Dan tubuh Hewan lain Atau sebagai parasit Klasifikasi Yang sudah dijelaskan Yaitu ada Turbelaria Atau berambut getar Ada Trematoda Cacing hisap Ada Kesoda Atau cacing pita Untuk Turbelaria Dicontohkan Dengan planaria Yaitu cacing planaria Dan Trematoda Yaitu Vasciola Hepatica Atau cacing hati Dan Cestoda Atau cacing pita Yang dicontohkan dengan Tainia Sabinata Dan Tainia Solium Ya Untuk Turbelaria Atau cacing Berambut getar Yaitu Dicontohkan dengan Planaria Yaitu bisa dilihat Pada gambar Di sini Yang dimana Cacing ini Jika dipotong Bagian tubuh-tubuhnya Dapat Mengbentuk Sebuah Tubuh baru Dan Bisa hidup Dan Lakukan Regenerasi Silia Pada permukaan Tubuh Dikunakan untuk Bergerak Untuk cacing Planaria Mulut Berada di bagian Dalam Dan Mata Ada di bagian Depan Otak Di bagian Depan Sensor Loop Ada di bagian Samping Pentrol Lateral Nerve Ada di Dalam Intensin Ada di Tengah Paring Dan Mulut Yang kedua Ada Trematoda Atau cacing Hati Cacing Hati Bisa ditemukan Seperti di Hewan-hewan Yang terkena Penyakit Seperti ada Di sapi Di manusia Juga bisa ada Yang alat Disak Digunakan Untuk menempel Dan mengisap Makanan Pada inangnya Untuk mengisap Sari-sari Yang ada di Hati Ini merupakan Contoh-contoh Dari Cacing Hati Atau Bentuk Dari Cacing Hati Yang ketiga Ada Cacing Pita Yaitu Tanea Solium Ini merupakan Gambar Tanea Solium Ukurannya Sangat Kecil Yaitu 0,25 Millimeter Yang bisa Dilihat Dengan Menggunakan Mikroskop Yang ini Adalah Struktur Cacing Pita Bentuk Seperti Pita Tepun Terdiri Dari Bagian Spolek Leher Dan Preproglotid Ini Memang Gambar Atau Struktur Dari Cacing Pita Itu Tapworm Atau Cacing Pita Testis Dari Bagian Dalam Sperma Yang keluar Telur Dari Bagian Dalam Opari Atau Opario Dork Blain Dan Ada Huk Yaitu Pengait Dan Saker Atau Penghisap Bagian Kepala Dari Cacing Pita Itu Berbentuk Skolek Saker Penghisap Yaitu Untuk Menghisap Berada Di bagian Sini Di Dalam Setelah Pengait Dan Rostelium Atau Pengait Yang berada Di luar Untuk Mencengkram Bagian Tubuh Yang ada Di dalam Sehingga Dapat Mengait Dan Tidak Terlepas Saat Menghisap Makanan Keempat Ada Nematelmintes Atau Cacing Giling Nematelmintes Bebas Atau Parasit Hidup Tanah Becek Dasar Perairan Tawar Atau Pelaut Terpas Dan Bisa Menjadi Parasit Di Tubuh Manusia Hewan Dan Tumbuhan Reproduksi Nematelmintes Secara Seksual Yang Parasit Dalam Dumbuhan Manusia Yaitu Ada Cacing Gelang Yang termasuk Nematelmintes Ada Cacing Tambang Cacing Kremi Cacing Pilarial Dan Cacing Pericinela Untuk Cacing Kremi Sepertinya Sudah Paham Apa itu Cacing Kremi Dan Cacing Gelang Yang Biasa Ada Di Batu Batak As Karis Lumbricoides Atau Cacing Perut Untuk Cacing Perut Ukuran Antara Betina Dan Jantannya Berbeda Untuk Ukuran Betina Lebih Panjang Dan Lebih Besar Dan Jantan Lebih Kecil Dan Lebih Pendek Bisa Dilihat Dengan Ukuran Cacing Perut Betina Dapat Tumbuh Hingga 40 cm Sedangkan Cacing Jantan Hanya Bisa Tumbuh Sekitar 30 cm Yang Lima Ada Anelida Atau Cacing Gelang Anelida Bebas Di Dasar Laut Perairan Tawar Tanah Dan Tempat Yang Lembab Atau Parasit Pada Tubuh RT Berata Reproduksi Secara Seksual Atau Aseksual Klasifikasi Dibadakan Dari Tiga Kelas Yaitu Policeta Oligoceta Dan Hirudina Hirudina Cacing Gelang Ini bisa Ditemukan Di Tanah Tanah Yang Seperti Ada Batu Batah Temukan Batu Batah Itu Sering Sekali Ditemukan Cacing Gelang Untuk Klasifikasinya Yaitu Policeta Oligoceta Dan Hirudina Policeta Atau Yang Gerambut Banyak Contohnya Nereis Aranikola Cacing Wawo Dan Cacing Palolom Untuk Oligoceta Atau Rambut Sedikit Contohnya Lumbrigus Terastis Atau Cacing Tanah Dan Tubifex Atau Cacing Darah Hirudinae Contohnya Ada Hirudomedicinalis Atau Lintah Hemodisca Selanica Atau Pacet Lintah Atau Hirudomedicinalis Bisa dilihat Bentuknya Dalam Gambar Itu Makhluk Yang Menghisap Bagian Tubuh Untuk Makhluk Darah Yang Jika Sudah Penuh Seperti Ini Akan Terlepas Sendiri Yang Kedua Ada Bagian Tubuh Cacing Tanah Bisa dilihat Gambar Bentuk Cacing Tanah Untuk Bagian Mulut Berada Di Depan Dan Tritelium Atau Bagian Tempat Yang Dilihat Organ-organ Dan Anus Berada Di Bagian Bawah Enam Ada Molusca Atau Tubuh Lunak Molusca Hewan Tipo Blastik Silomata Dengan Simetri Bilateral Berterubuh Lunak Hidup Bebas Di Laut Air Tawar Atau Darah Klasifikasi Dibadakan Menjadi Tiga Kelas Yaitu Ada Gastropoda Policipoda Dan Cepalopoda Molusca Yang Menguntungkan Antara Lain Untuk Makanan Perhiasan Kancing Dan Membuatan Terasor Atau Terasor Molusca Yang merupikan Karena Merupakan Hamad Dan Perantaranya Seperti Inang Perantara Tras Tras Ciala Hepatika Parasit Pada Tubuh Manusia Metakonsep Molusca Bisa Dilihat Metakonsep Molusca Itu Molusca Belik Ciri-ciri Dasar Klasifikasi Klasifikasi Dibagi Menjadi Gastropoda Cepalopoda Vivalvia Antineura Dan Skapoda Gastropoda Atau Kapi Perut Contoh Dari Gastropoda Itu Ada Keong Ini Keong Atau Biasa Disebut Berkicot Ini Keong Sawah Atau Keong Mas Lalu Ciri Gastropoda Itu Ada Rahang Atau Mulut Bagian Sini Ada Lidah Di Bagian Bawah Ada Lambung Di Bagian Dalam Cangkang Ada Hati Di Bagian Bawah Cangkang Ada Anus Di Bagian Atas Yang Biasa Keluar Itu Ada Kaki Kaki Kakinya Itu Bawah Ini Kaki Tutup Cangkang Atau 7 Ini Alat Praba 8 Ini Yaitu Mata Matanya Dan 9 Paru Paru Cepal Cepalopoda Atau Kaki Kepala Itu Contohnya Ada Gurita Bisa Dilihat Dalam Gambar Itu Gurita Memiliki Kaki-kaki Di Bagian Kepala Sangat Dekat Antara Kepala Mata Dan Kaki-kaki Struktur Cepalopoda Ada Tentang Faring Atau Mata Ini Faring Dan Mata Mulut Pengisap Hati Anus Rektrum Kantung Tinta Ginjal Jantung Ovarium Cangkang Dalam Lambung Insang Esophagus Hati Ini Meluat Contoh Cepalopoda Yaitu Cumi-cumi Dimana Biasa Ada Dalam Cangkang Cangkang Bagian Dalam Yang Ada Lagi Peli Pelet Cipalopoda Atau Kaki-kapak Yaitu Tridakna Ini Memulakan Contoh-contohnya Hidup Di Laut Air Laut Yang Bisa Membuka Bisa Dilihat Di Youtube Atau Internet Terus Ada Antineura Atau Kaki Pipis Contohnya Ada Cryptociton SP Atau Puton Yaitu Biar Disebut Rang Kapol Kapol Koda Contohnya Ini Dari Kapol Koda Dan Struktur Struktur Tubuhnya Yang Pertama Ada Dentalium Vulgari Yang B Ada Ini Merupakan Struktur Tubuh Dentalium Tujuh Ada Antropoda Atau Hewan Berkaki Ruas Kiri-cirinya Kiri Hewan berkaki Ruas Adalah Tubuh Berkaki Ruas Terdiri Atas Kepala Atau Caput Deda Atau Toraks Dan Perut Atau Abdomen Bentuk Tubuh Bilateral Simetrik Tiploblastik Terlindung Oleh Rangka Luar Dari Kitim Alat Pencernan Sempurna Pada mulut Terdapat Rahang Lateral Yang Beradaptasi Untuk Mengunyak Dan Mempisah Anus Terdapat Di bagian Ujung Tubuh Sistem Perledaran Darah Terbuka Dengan Jantung Terletak Di Daerah Dorsal Atau Punggung Rongga Tubuh Sistem Pernafasan Antropoda Yang hidup Di Air Bernafas Dengan Insan Sedangkan Yang hidup Di Darah Bernafas Dengan Paru Atau Permukaan Pulit Dan Trakean Klasifikasinya Itu ada Kelas Prustasea Atau Golongan Udang Ada Kelas Arat Senida Golongan Kalajengking Dan Laba-laba Ada Kelas Miriapoda Atau Golongan Luing Dan Kelas Insekta Atau Golongan Serangga Perbandingan Ciri-ciri Dari Kelas Antropoda Bisa Dilihat Dari Tabel Berikut Itu Dari Kelas Prustasea Arat Senida Miriapoda Insekta Isinya Tubuh Untuk Bagian Tubuh Prustasea Mempunyai Rata Yang Teras Terdiri Atas Dua Bagian Kepala Dada Dan Perut Arat Senida Terdiri Atas Dua Bagian Kepala Dada Dan Berut Miriapoda Cilapoda Kepala Dan Badan Gepeng Diplopoda Kepala Dan Badan Silindris Insekta Terdiri Atas Kepala Dada Dan Abdomen Untuk Bagian Kaki Prustasea Satu Pasang Pada Setiap Segmen Tubuh Arat Senida Empat Pasang Pada Kepala Dan Dada Miriapoda Satu Pasang Atau Dua Pasang Pada Setiap Ruas Tubuh Dan Insekta Tiga Pasang Pada Dada Atau Tidak Ada Untuk Bagian Sayap Prustasea Tidak Memiliki Sayap Arat Senida Tidak Memiliki Sayap Miriapoda Tidak Memiliki Sayap Dan Insekta Tentunya Memiliki Dua Pasang Atau Tidak Pada Kemudian Dari Antena Prustasea Terdapat Dua Pasang Arat Senida Tidak Memiliki Antena Miriapoda Yaitu Silopoda Ada Satu Pasang Dan Panjang Diplopoda Satu Panjang Dan Pendek Dan Insekta Ada Satu Pasang Untuk Organ Pernafasan Krustasea Insang Atau Seluruh Permukaan Tubuh Arat Senida Paru Paru Bubu Miriapoda Rakea Insekta Rakea Tempat Itu Krustasea Ada Di Air Tawar Dan Air Laut Arat Senida Ada Di Darat Miriapoda Ada Di Darat Insekta Ada Di Darat Krustasea Atau Udang Ini Merupakan Struktur Atau Struktur Struktur Atau Bagian Bagian Tubuh Dari Udang Ada Max Lipit Ada Antena Ada Antenula Cephalotorak Itu Panjang Untuk Bagian Kepala Ini Bisa Berisi Otak Mata Majemut Mata Rapa Perut Yang Berada Di Atas Telson Telson Itu Bagian Yang Berada Di Sirip 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 Bagian Bawah Dan Uropoda Kaki Kaki Renang Dan Kaki Kaki Jalan Beberapa Contoh Dekapoda Berikut Kurianya Yaitu Ada Udang Yang Pertama Penacus Setiverus Atau Udang Windu Hidup Di Air Payau Enak Dimakan Dan Banyak Dibudidayakan Makro Bracium Rasen Bengi Atau Udang Galah Yang Udang Ini Enak Dimakan Hidup Di Air Panapanurilus Versi Color Atau Udang Karang Hidup Di Air Laut Dan Tidak Memiliki Kaki Satut Itu Biasa Seperti Udang Udang Hias Palemon Carpinus Atau Udang Sotong Kemudian Ada Ketam Portonus Sextentatus Atau Kepiting Neptunus Peligisus Atau Rajungan Atau Kepak Urus SP Paratel Pusak Makulata Atau Yuyu Yang Hidupnya Yuyu Berada Di Air Tawan Seperti Di Kaliran Sungai Atau Berada Di Selopan Selopan Sila Serata Atau Kepiting Girgus Solatro Atau Ketam Kenari Yang Tubuhnya Sangat Besar Dan Bisa Memanjat Pohon Kelapa Peran Krustasaya Bagi Kehidupan Manusia Ini Krustasaya Menguntungkan Manusia Dalam Beberapa Hal Antara Lain Sebagai Buhan Makanan Yang Berprotein Tinggi Misalnya Ada Udang Lobster Dan Kepiting Dalam Bidang Ekologi Hewan Yang Terkolong So Plankton Menjadi Sumber Makanan Ikan Misalnya Angkota Bensiopoda Ostrapoda Dan Kopevoda Sedangkan Beberapa Krustasaya Yang Merugikan Antara Lain Merusak Gasa Merusak Kapal Galangan Kapal Atau Oleh Angkota Isopoda Yang Dua Ada Parasit Berikan Ikan Kura-kura Misalnya Oleh Angkota Siripedia Dan Kopevoda Yang Ketiga Merusak Mematang Sawah Atau Saluran Irigasi Misalnya Tentang Aratsnida Atau Laba-laba Klasifikasi Dari Aratsnida Itu Ada Scorpionida Aratsnida Dan Akarina Scorpionida Atau Kalajengking Contohnya Kalajengking Atau Bidem Bish SP Hadrurus SP Sentrurus SP Dan Ketonggeng Atau Buntus Hewan ini Memiliki Perut Beruas-ruas Dan Ruas terakhir Berubah Menjadi Alat Membela Diri Yaitu Senat Aratsnida Atau Laba-laba Laba-laba Jaring Rubah Terdapat Di Boswana Afrika Selatan Laba-laba Primitif Lipistius Di Rimba Asia Tenggara Laba-laba Penjerat Di Malaysia Laba-laba Pembulu Di Meksiko Laba-laba Serigala Laba-laba Beracun Laptor Dekres Nakan Dan Laksos Celest Regusa Dan Tarong Tula Atau Rekos Tiga Hins Laba-laba 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 Yang ini Merupakan Bentuk Gambar Dari Tarong Dula Ini Sepertinya Juga Tarong Dula Kemudian Ada Akarina Tungau Yang pertama Ada Ceplakudis Atau Sacropetlis KBI Kedua Ada Ceplakungas Dermanisius Dan Ceplak Sapi Popius Anulatus Dan Tungau Dermacentor S.B. Ini Merupakan Gambar-gambar Hewan-hewan Dari Caplakudis Tungau Dan Caplakungas Peran Aracnida Aracnida Bermanfaat Untuk Mengendalian Populasi Serangga Terutama Serangga Hama Tetapi Hewan ini Juga Banyak Kedudukan Manusia Terutama Hewan Akarina Misalnya Caplak Yang Menyebabkan Katal-katal Atau Kutis Pada Tubuh Manusia Sporok Kutis Pada Pernak Domba Klinci Atau Kuda Dan Ododectus Kinotis Atau Tunggu Kutis Telinga Biasanya Menyerang Pada Anjing Dan Kucing Yang Ketiga Miriapoda Atau Lipan Klasifikasinya Tadi Sudah Dibagi Dari Dua Cilopoda Dan Diplopoda Untuk Cilopoda Kakek Satu Pasang Tiap Ruas Dan Diplopoda Kakek Dua Pasang Tiap Tuas Ini Berupakan Contoh Contoh Dari Duan Hewan Tersebut Insekta Atau Serangga Dibagi Menjadi Dua Hemimetabola Atau Metamorphosis Tidak Sempurna Polometabola Atau Metamorphosis Sempurna Dari Metamorphosis Tidak Sempurna Ada Ordo Arcipetra Atau Isoptera Contohnya Hayat Ada Ordo Ortopetra Contohnya Belalang Jantrik Ordo Ordo Nata Contoh Sebung Ordo Hemiptera Contoh Walang Sangit Dan Ordo Homoptera Contoh Warang Dari Polometabola Atau Metamorphosis Sempurna Itu Ada Ordo Neuroptera Atau Undur-Undur Bisa Contohnya Undur-Undur Ada Lepidortera Subordonya Ada Ropal Jolera Atau Pupu-Pupu Ordo Heterosera Kutu-Pupu Ulat Sutra Dan Ordo Diptera Atau Contohnya Lalat Ordo Koleoptera Contohnya Pumbang Lapa Ordo Siponoptera Contohnya Kutu Tikus Dan Kutu Kucing Himenoptera Contohnya Lebah Madu Demi Metabola Atau Metamorfosis Tidak Sempurna Yang pertama Ada Telur Terus Serangga Muda Yang mempunyai Sifat Dan Bentuk Sama Dengan Dewasannya Dalam Fase ini Serangga Muda Mengalami Pergangguan Kulit Kemudian Berubah Menjadi Dewasa Ialah Fase Yang ditanya Dengan Telah Berkembang Semua Organ Tubuh Termasuk Alat Perkembang Belakan Dan Sayang Kemudian Holometabola Atau Metamorfosis Sempurna Tahapannya Yaitu Daur Serangga Yang mengalami Metamorfosis Sempurna Dari Telur Kemudian Kelarva Upak Dan Imago Atau Dewasa Larva Adalah Hewan Muda Yang Bentuk Dan Sifatnya Berbeda Dengan Dewasa Kupa Adalah Kelong Kupong Dimana Pada Saat Itu Serangga Tidak Melakukan Kegiatan Pada Saat Itu Pula Terjadi Penyempurnan Dan Pemeluhan Organ Dimago Adalah Pase Dewasa Atau Pase Perkembang Kerana Menguntungkan Insekta Terutama Bulungan Kubu-kubu Dan Lebah Sangat Membantu Para Petani Karena Dapat Membantu Proses Penyerbukan Pada Bunga Kemudian Insekta Dibidik Karena Menghasilkan Madu Misalnya Lebah Madu Atau Apis Melifera Dalam Bidang Industri Kupu-kupu Ulat Sutra Membuat Keponong Yang Dapat Menghasilkan Sutra Contohnya Pumbik Smori Kemudian Untuk Dimakan Misal Laron Gangsir Yang Merupakan Cangkrik Dan Larva Lebah Tempaya Yang Dapat Diperoleh Secara Musiman Kemudian Semata Rantai Makanan Yang Amat Penting Baik Kehidupan Yang Merupakan Menurarkan Beberapa Bibit Penyakit Seperti Tikus Menyebabkan Kolera Dan Disenteri Lala Dan Kecua Merusak Tanaman Budidaya Misalnya Ada Belalang Kumbang Lapa Dan Ular Menyebabkan Penyakit Pertama Laman Misalnya Werem Terus Menyebabkan Penyakit Virus Tumro Belalang Biji Padi Muda Sehingga Terus Parasit Pada Manusia Mengisar Darah Misalnya Nyamuk Kutu Kepala Dan Kutu Kusuh Merusak Bahan Makanan Yang Disimpan Atau Tepung Ngedelei Oleh Berbagai Polreotera Misal Bumbang Beras Serangga Banyak Yang Hidup Parasit Pada Ternak Maupun Ikan Dapat Merusak Bahan Baunan Misalnya Ada Bumbang Kayu Dan Rayap Yang Terakhir Ada Echinodermata Atau Hewan Kulit Berduri Echinodermata Hewan Kulit Berduri Duri Tumpul Atau Runcing Memiliki Sistem Ambulak Sistem Sarab Sistem Bencerahan Respirasi Dengan Insang Pada Rumah Tubuh Reproduksi Seksual Secara Eksternal Dan Dapat Beregenerasi Klasifikasi Dibetakan Menjadi Lima Kelas Yaitu Asteroidea Opiusoidea Echinoidea Holoturoidea Dan Krinoidea Echinodermata Memutukan Manusia Antara Lain Untuk Makanan Dan Duaan Penelitian Ataupun Yang Merugikan Karena Beberapa Jenis Merupakan Predator Muluska Yang Dimanfaatkan Manusia Sistem Tubuh Dari Echinodermata Yang Pertama Sistem Produksi Echinodermata Mempunyai Jenis Kelamin Terpisah Sehingga Ada Yang Jantan Dan Petina Fertilisasi Terjadi Di Luar Tubuh Yaitu Dalam Air Laut Sistem Pencernaan Makanan Hewan Ini Sudah Sempurna Sistem Pernafasan Echinodermata Bernapas Mengalang Paru-paru Kulit Sistem Peredaran Darah Echinodermata Umumnya Tereduksi Sukardiamati Sistem Saraf Terdiri Dari Cincin Saraf Untuk Kelas-kelasnya Untuk Tubuh Tetap Mulus Dan Tetap Mulut Dan Penus Depart Itu Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut Dari Kelas Echinodermata Echinodermata Opilum Rodea Opilino Rodea Poloturo Rodea Konsep Echinodermata Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut Yang pertama Ada Asteroidea Atau Bintang Laut Dapat Dilihat Dalam Gambar Bintang Laut Untuk Bintang Yang Biasa Menempel Di Karang Atau Bagian Pasir Pasir Ada Etonoidea Atau Landak Laut Ini Bentuknya Atau Yang Biasa Dibilang Babi Laut Kalau Tidak Atau Bimu Babi Kemudian Ada Opiluroidea Atau Bintang Ular Ini Bentuknya Bintang Laut Yang Seperti Ular Dan Prinoidea Lilia Laut Seperti Tumbuhan Terdiri Dari Tangkai Kelopak Pinula Kemudian Holoturoidea Atau Mentimun Laut Tentakel Tentakel Tepi Tepi Dan Mulut Di Tengah Con Ini Merupan Gambar Tripang Atau Mentimun Laut Dengan Nama Latin Pionet Triareus Kemudian Pikanan Berdasarkan Jifat-jifat Dan Cara Hidup Plankton Ini Merupan Gambar Trankton Didefinikan Sebagai Organisme Renik Yang Bergerak Mengikuti Arus Apapun Yang Hidup Dalam Sunab Pelagi Atau Bagian Atas Samudera Laut Dan Badan Air Tawar Setara Ruas Plankton Dianggap Salah Satu Organisme Terpenting Di Dunia Karena Menjadi Bekal Makanan Untuk Kehidupan Akuatik Plankton Terbagi Menjadi Dua Ada Vito Plankton Dan Jow Plankton Mereka Terdiri Dari Mikro Organisme Tumbuhan Dan Hewan Dengan Kemampuan Bergerak Yang Terbatas Kemudian Perifiton Atau Kumpulan Dasat Renik Hewan Maupun Tumbuhan Atau Kumpulan Ganggang Cianobakteria Dan Mikro Invertib Lata Yang Hidup Menetap Di Sekitar Epifiton Dalam Perairan Tawar Sebagian Besar Perifiton Berupa Mubah Cacing Rotaroria Dan Udang Renik Dasat Renik Tersebut Melekat Pada Perumukan Yang Terendam Di Dalam Air Merupakan Plotok Perifiton Yang Bada Di Bagian Bagian Batu Pada Sungai Atau Laut Laut Misalnya Bisa Ditemukan Di Muara Bantos Bantos Merupakan Hewan Dan Tumbuhan Yang Hidup Di Atas Atau Di Bawah Air Laut Pada Wilayah Yang Dibu Zona Bentik Atau Bentik Zone Maupun Dasar Daerah Tepian Bentos Berbeda Dengan Plankton Yang Hidup Mengambang Bebas Air Laut Beberapa Organisme Bentik Bahkan Belum Sepenuhnya Dipahami Sehingga Penelitian Terus Berlangsung Untuk Mengukap Rahasianya Semua Organisme Di Dunia Tergantung Pada Organisme Bentik Untuk Pertahan Hidup Organisme Ini Mengkonsumsi Pangkewan Yang Tenggelam Terdasar Laut Mengeluarkan Sebagai Kotoran Yang Larut Menjadi Nutrisi Yang Dibawa Kembali Ke Permukaan Dan Dibergunakan Untuk Organisme Lain Yang Terakhir Neuston Adalah Istilah Untuk Organisme Yang Mengapung Di Atas Air Atau Epineuston Atau Tinggal Tepat Di Bawah Permukaan Atau Epineuston Neuston Terkadang Hanya Mengandalkan Tegangan Permukaan Air Untuk Mempertahankan Posisinya Mengapung Di Atas Permukaan Air Neuston Terdiri Dari Beberapa Spesies Ikan Yang Selang Hidup Di Atas Permukaan Air Contohnya Adalah Ikan Terbang Bisa Dilihat Pada Gambar Berikut Contoh Dari Ikan Terbang Kemudian Ada Neckon Neckon Adalah Wanda Wanda Laut Yang Bergerak Kesana Sini Dengan Bebas Seperti Ikan Bertulang Ikan Bertulang Sedati Penyung Ular Laut Dan Mamalelia Yang Termasuk Kortet Rata Sotong Dan Cumi Cumi Yang Termasuk Nekton Tidak Ada Tumbuhan Yang Mampu Berhenang Jadi Tidak Ada Tumbuhan Yang Tergolong Kedalam Nekton Berbeda Dengan Plankton Nekton Terdiri Organisinya Memiliki Kemampuan Untuk Bergerak Sehingga Mereka Tidak Tergantung Pada Arus Laut Yang Kuat Atau Berakan Air Yang Disebabkan Oleh Angin Mereka Dapat Bergerak Dalam Air Menurut Kemampuannya Sendiri Salah Satu Karakteristik Dari Nekton Adalah Kemampuannya Bergerak Dengan Cepat Atau Capability Of Motion Ini Merupakan Contoh Contoh Dari Nekton Ada Ikan Ikan Kue Atau Giant Traveling Ada Lumba Lumba Ikan Kerapu Sotong Barakuda Ular Laut Dan Banyak Banyak Sekian Perasaan Tadi Dari Saya Untuk Materi Nomor Dua Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Kesalahan Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Kemudian Lagi Untuk Materi Yang Ketiga Yaitu Ecosystem Apa Situ Ecosystem Definisi dari Ecosystem 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 adalah Suatu sistem Alam Dimana Di dalamnya Terdapat Hubungan Timbal balik Di antara Organisme Dengan yang lainnya Serta Kondisi lingkungannya Ecosystem Bisa Dikatakan Suatu Tatanan Kesatuan Secara utuh Dan Menyeluruh Antara Segenap Unsur Lingkungan Hidup Yang Saling Mengaruhi Ecosystem Terdiri Dari Dua Unsur Besar Yaitu Ada Biotik Dan Abiotik Untuk Komponen Biotik Yang Pertama Komponen Biotik Biotik adalah Makhluk hidup Lingkungan Biotik Suatu hidup Adalah Seluruh Makhluk hidup Balik Baik Dari Spesies Sendiri Maupun Dari Spesies Berbeda Yang Hidup Di Tempat Yang Sama Tingkatan Tingkatan Organisme Yang Meliputi Yang Pertama Ada Individu Yaitu Individu Merupakan Organisme Tunggal Seperti Tikus Seekor Pohon Bambu Dan Seorang Manusia Dalam Mempertahankan Hidup Setiap Jenis Dihadapkan Pada Masalah-masalah Yang Kritis Misalnya Seekor Hewan Yang Harus Mendapatkan Makanan Mempertahankan Diri Terhadap Musuh Alam Serta Memelihara Anaknya Untuk Mengatasi Masalah Tersebut Organisme Harus Memiliki Struktur Seperti Duri Sayap Tanduk Atau Kantung Hewan Juga Memperlihatkan Tingkah Laku Untuk Mendapatkan Makanan Yang Banyak Yang Kedua Populasi Populasi Adalah Kumpulan Individu Seperti Yang Itu Pada Suatu Daerah Atau Waktu Tertentu Disebut Dengan Populasi Yang Ketiga Komunitas Komunitas Kumpulan Dari Berbagai Populasi Yang Itu Pada Suatu Waktu Atau Daerah Tentu Yang Saling Berinteraksi Dan Mempengaruhi Satu Sama Lain Kemudian Ada Ekosistem Interaksi Interaksi Ini Menciptakan Kesatuan Ekologi Yang Disebut Ekosistem Komponen Penyusun Ekosistem Adalah Produsen Atau Tanaman Hijau Konsumen Seperti Hedrivora Carnivora Atau Omnivora Dan Decomposer Atau Pengurai Seperti Mikroorganisme Dalam Komunitas Semua Organisme Merupakan Bagian Dari Komunitas Dan Antara Komponen Saling Berhubungan Melalui Keragaman Interaksinya Kemudian Ada Biosfer Seluruh Ekosistem Di dunia Disebut Biosfer Dalam Biosfer Setiap Makhluk Hidup Menemati Lingkungan Yang Cocok Untuk Hidupnya Lingkungan Atau Tempat Yang Cocok Untuk Kehidupannya Disebut Habitat Dalam Biologi Seringkali Memilihkan Istilah Habitat Untuk Makhluk Hidup Makro Seperti Jamur Bakteri Yang Disebut Substrat Yang Kedua Ada Komonen Abiotik Apa Komonen Abiotik Jadi Komonen Abiotik Adalah Abiotik Adalah Bukan Makhluk Hidup Atau Komponen Tak Hidup Yang Berarti Merupakan Benda Mati Komponen Abiotik Merupakan Fisik Dan Kimia Tempat Hidup Makhluk Hidup Contoh Dari Komponen Biotik Antara Lain Ada Cahaya Air Kelembaban Udara Garam Garam Mineral Dan Tanah Subuh 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 Adalah Atau Temperatur Adalah Derajat Panas Sumber Utama Energi Panas Adalah Radiasi Matahari Subuh Merupakan Komponen Abiotik Di Udara Tanah Dan Air Yang Kedua Ada Cahaya Cahaya Merupakan Salah Satu Energi Yang Bersumber Radiasi Matahari Cahaya Matahari Terdiri Dari Beberapa Macam Gelombang Intensitas Cahaya Dan Lama Penyinaran Matahari Dan Air Air Terdiri Dari Molekul Molekul H2O Air Dapat Berbentuk Padat Cair Dan Gas Kemudian Ada Kelembapan Kelembapan Merupakan Salah Satu Komponen Abiotik Di Udara Berarti Kandungan Wap Air Di Udara Sedangkan Kelembapan Di Tanah Berarti Kandungan Air Dalam Tanah Dan Ada Udara Udara Terdiri Dari Berbagai Masam Gas Yaitu Nitrogen 78,09% Oksigen 20,93% CO2 Atau Karbon Dioksida 0,03% Dan Gas-gas Lainnya Nitrogen Diperlukan Makhluk hidup Untuk Membentuk Protein Karbon Dioksida Digunakan Untuk Tumbuh Tumbuhan Untuk Melakukan Fotosintesis Garam-garam Mineral Garam-garam Mineral Antara lain Ion-ion Nitrogen Seperti Fosfat Sulfur Kalium Dan Natrium Komposisi Garam-mineral Tertentu Menentukan Sifat Tanah Dan Air Tanah Tanah Merupakan Hasil Pelakukan Kuatan Yang Dicebabkan Oleh Iklif Atau Lumut Dan Pengujukan Bahan Organik Tanpa Memiliki Sifat Tekstur Dan Kandungan Mineral Tertentu Air Tawar Ekosistem Air Tawar Adalah Ekosistem Air Yang Memiliki Kadar Garam Yang Rendah Ekosistem Air Tawar Biasanya Berada Di Daratan Ekosistem Air Tawar Memiliki Banyak Manfaat Kepada Masyarakat Antara Lain Sebagai Sumber Irigasi Bagi Pertanian Kemudian Ekosistem Air Tawar Dibetakan Dari Dua Yaitu Berdasarkan Kadaan Air Ekosistem Air Tawar Secara Umum Dibagi Atas Dua Yaitu Perairan Letik Atau Perairan Tenang Dan Lotik Atau Perairan Yang Mengalir Ekosistem Air Tawar Dibetakan Air Tenang Dan Air Mengalir Ekosistem Air Tenang Adalah Danau Dan Rawak Ekosistem Air Mengalir Adalah Sungai Danau Danau Merupakan Suatu Badan Atau Air Yang Mengenang Dan Mulai Dari Beberapa Meter Persegi Hingga Ratusan Meter Persegi Kemudian Sungai Sungai Merupakan Suatu Badan Air Yang Mengalir Ke Satu Arah Air Sungai Dingin Dan Sertai Pada Air Coba Air Bervariasi Selain Ketinggian Dan Garis Lintang Dan Melompokan Danau Danau Juga Dapat Dikelompokan Berdasarkan Produksi Materi Organiknya Yaitu Berikut Ada Danau Oligotropik Oligotropik Merupakan Sebutan Untuk Danau Yang Dalam Dan Kekurangan Makanan Karena Vitoplankton Di Daerah Limnetik Tidak Berproduksi Tidak Produktif Ciri-cirinya Airnya Dernih Sekali Dernih Oleh Sedikit Organisme Dan Di Dasar Air Banyak Terdapat Oksigen Sepanjang Tahun Kemudian Danau Eutropik Yang Merupakan Sebutan Untuk Danau Yang Dangkal Dan Kayakan Kandungan Makanan Karena Vitoplankton Sangat Produktif Ciri-cirinya Adalah Airnya Terdapat Bermacam Organisme Dan Oksigen Terdapat Di Daerah Profundal Komunitas Tumbuhan Dan Hewan Tersebar Di Danau Sesuai Dengan Kedalaman Dan Darab Dari Tepi Berdasarkan Hal Terlebut Danau Dibagi Menjadi Empat Daerah Sebagai Berikut Yang Pertama Ada Daerah Ditoral Merupakan Daerah Dangkal Sahai Matahari Menembus Optimal Air Sang Yang Hangat Berdekatan Dengan Tepi Tumbuhan Tumbuhannya Merupakan Tumbuhan Air Yang Berakar Dan Daun Yang Mencuat Ke Atas Permukaan Komunitas Organisme Saat Beragang Yang Pertama Ada Ganggang Yang Melekat Pususnya Diatong Berbagai Siput Dan Remis Serangga Krustasea Ikan Amfibi Reptiria Air Dan Semi Air Seperti Kola Kula Dan Ular Itik Dan Angsa Dan Beberapa Mamalia Yang Sering Mencari Makan Di Danau Kemudian Ada Daerah Klimetik Merupakan Daerah Air Bebas Yang Jauh Dari Tepi Dan Masih Ada Sinar Matahari Daerah Ini Diuni Oleh Berbagai Vitoplankton Termasuk Ganggang Ganggang Berfotosintetis Dan Berproduksi Dengan Kecepatan Tinggi Selama Musim Panas Dan Musim Semi Ada Daerah Probundal Daerah Ini Merupakan Daerah Yang Dalam Yaitu Daerah Apotik Danau Mikroorganisme Dan Organisme Lain Menggunakan Oksigen Untuk Respirasi Seluler Setelah Mendekomposisi Detritus Yang Jatuh Dari Daerah Limetik Daerah Ini Diuni Oleh Cacing Dan Mikrobat Kemudian Yang Terakhir Ada Daerah Bentik Daerah Ini Daerah Dasar Danau Tercapat Bentos Dan Green Water Dan Air Untuk Lingkungan Apa itu Green Water Dan Blue Water Green Water Adalah bagian dari air Yang Sesaat Setelah turun Ke permukaan Bumi Akan Memabdan Kembali Naik Ke Angkasa Menjadi Bagian Dinamis Dari Daur Hidrologi Jumlahnya Dapat Mencapai Hingga 65% Dari Seluruh Ketersediaan Air Sedangkan Blue Water Adalah Sisa Air Yang Menjadi Bagian Keseharian Dari Kehidupan Manusia Air 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 Dapat Dilihat Dalam Gambar Berikut Yang Pertama Ada Melakukan Evaporasi Kondensasi Dan Turun Hujan Sebagai Air Kemudian Kembali Lagi Kesini Dan Secara Berulang Membentuk Sebuah Siklus Yang Dinawakan Siklus Air Atau Daur Air Kehapan Siklus Air Yang Pertama Ada Terpapar Sinar Matahari Saat Matahari Menjadi Permukaan Laut Maka Molekul Air Akan Bergerak Semakin Cepat Molekul Air Ini Bergerak Maka Penguapan Yang Terjadi Akan Semakin Besar Dua Naiknya Keatmosfer Atau Evaporasi Gesekan Yang Sedi Pada Molekul Air Mengembatkan Air Menjadi Guap Dan Naik Keatas Atmosfer Kemudian Mengembun Dan Menjadi Awan Atau Kondensasi Pada Tabini Seluruh Guap Air Yang Menguap Maka Naik Atmosfer Dimana Semakin Tingin Naik Nya Wap Air Maka Akan Semakin Dingin Suruh Sehingga Molekul Molekul Air Merambat Dan Saling Menempel Saat Itulah Terjadi Penggunaan Yang Terlihat Sebagai Awan Oleh Manusia Dan Presipitasi Titik Titik Air Terus Bergabung Hingga Awan Berbentuk Menjadi Besar Dan Berat Sehingga Pada Air Datuk Kembali Ke Kristal S Tergantung Pada Suhu Saat Pengembunan Terakhir Ada Air Mengalir Sitarah Tahapan Terakhir Dari Siklus Air Adalah Ketika Tetesan Presipitasi Satu Ke Permukaan Bumi Beberapa Bagian Dari Presipitasi Ini Akan Diserap Oleh Bumi Dan Kemudian Tersimpan Sebagai Sedangan Air Tanah Sebagian Lagi Akan Mengalir Ke Sungai Danau Laut Atau Sebagainya Air Laut Ekosistem Air Laut Atau Disujuk Ekosistem Bahari Merupakan Ekosistem Yang Terdapat Di Perairan Laut Terdiri Atas Ekosistem Perairan Dalam Ekosistem Pantai Pasir Dangan Atau Bitarol Dan Ekosistem Pasang Surut Ekosistem Laut Merupakan Salah Satu Ekosistem Alam Akwatik Yang Paling Besar Di Bumi Luas Area Laut Memang Mencapuk 80% Di Mumpab Atau Di Wilayah Bumi Ekosistem Air Laut Terdiri Empat Itu Ada Estuari Yang Pertama Estuari Adalah Daerah Pantai Semi Tertutup Yang Mempunyai Hubungan Dengan Laut Terbuka Sehingga Dipengaruhi Oleh Pasang Dan Di Dalam Terjadi Pencampuran Antara Air Laut Dan Air Tawar Badan Air Semi Tertutup Yang Terhubung Ke Laut Sejauh Batas Pasang Surut Batas Intrusi Garam Dan Merima Limpasan Air Tawar Namun Masuknya Air Tawar Mungkin Tidak Terus Menerus Hubungan Ke Laut Mungkin Tertutup Untuk Sebagian Waktu Dalam Setahun Sementara Pasang Surut Air Laut Mungkin Dapat Dihabat Estuarisasi Dapat Dibut Sebagai Daerah Peralian Atau Ekoton Antara Habitat Laut Dan Air Tawar Banyaknya Karakteristik Fisik Kimiawi Dan Biologis Yang Khas Didominasi Oleh Substrat Berlumpur Tendapan Kebanyakan Bahan Organik Didominasi Oleh Substrat Berlumpur Tendapan Kebanyakan Merupakan Bahan Organik Zona Interdel Zona Interdel Di Pantai Ini Dipengaruhi Oleh Siklus Harian Pasang Surut Air Laut Organisme Yang Hidup Di Pantai Memiliki Adaptasi Struktural Sehingga Dapat Melkat Rad Di Substrat Keras Daerah Paling Atas Pantai Hanya Terendam Saat Pasang Naik Tinggi Daerah Ini Dihuni Oleh Beberapa Jenis Ganggang Meluska Dan Remis Yang Menjadi Konsumsi Baik Kepiting Dan Burun Pantai Daerah Tengah Pantai Terendam Saat Pasang Tinggi Dan Pasang Rendah Daerah Ini Dihuni Oleh Ganggang Porifera Anemo Laut Remis Dan Kerang Siput Siput Herbivora Kepiting Landam Bintang Laut Dan Ikan Ikan Kecil Kemudian Ada Zunaneritik Zunaneritik Bagian Tepi Benua Atau Pulau Memanjang Sampai Kedalam Laut Hingga Jarak Tertentu Daerah Ini Masih Dapat Ditebus Daerah Matahari Sehingga Potos Dapat Berlangsung Contohnya Terumbuk Karang Didominasi Oleh Karang Atau Koral Yang Merupakan Kelomok Vnidaria Yang Mengseklesikan Kalsium Karbonan Kemudian Zona Laut Terbuka Atau Oseanik Zona Laut Terbuka Penetrasi Cahaya Hanya Beberapa Ratus Meter Hal Kedat Laut Atau Oseanik Ditandai Oleh Salinitas Atau Kadar Garam Yang Tinggi Dengan Ion CL Mencapai 55% Terutama Di Daerah Laut Tropik Karena Suhunya Tinggi Dan Penguapan Besar Perbedaan Suhu Bagian Atas Dan Bawa Disebut Daerah Thermoclin Daerah Tingin Suhu Air Laut Merata Sehingga Air Dapat Bercampur Maka Daerah Permukan Laut Tetap Dukur Dan Banyaknya Plak Non Serta Ikan Sekian Materi Yang Saya Sampaikan Untuk Materi 3 Mengenai Ekosistem Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali Lagi Bersama Saya Selanjutnya Adalah Materi Keempat Yaitu Biomarker Di Biomarker Itu Apa sih Biomarker Itu Biomarker Adalah Tanda-tanda Terpapar Efek Atau Kerentanan Yang Lebih Awal Tentang Kemungkinan Kondisi Yang Buruh Biomonitoring Ditunjukkan Untuk Perlindungan Kesehatan Paparan Dan Penilaian Terhadap Resiko Akupan Biomarker Akupan Biomarker Terbagi Menjadi Tiga Ada Setara Sempit Setara Luas Dan Hubungan Untuk Setara Sempit Atau Sensus Tripto Biomarker Dapat Didefinikan Sebagai Respon Biologis Terhadap Bahan Kimia Atau Sekelompok Agen Kimia Tetapi Kehadiran Agen 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 Di 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 Dalam Tubuh Tidak Ditemukan Atau Dosis Internal Sedangkan Secara Luas Biomarker Adalah Penggunaan Semua Jenis Parameter Indikatif Dan Terdiri Dari Suborganisme Spesies Bioindikator Spesies Biomonitor Dan Spesies Sentinel Serta Indikator Ekologi Misalnya Keanegaraman Spesies Kemudian Ada Hubungan Biomarker Menjadi Dasar Untuk Biomonitoring Dan Bioindikator Biomonitoring Dan Bioindikator Modern Dalam Mencoba Membangun Hubungan Antartikat Biologis Indikatif Yang Berbeda Pengkategorian Biomarker Biomarker Dikategorikan Dari Tiga Biomarker Paparan Biomarker Of Exposure Biomarker Efek Biomarker Of Efek Dan Biomarker Terengganan Atau Biomarker Of Subsciptibility Biomarker Paparan Apa sih itu Biomarker Paparan Biomarker Paparan Atau Biomarker Of Exposure Adalah Substansi Atau Metakulit Atau Produk Dari Interaksi Yang Diukur Dalam Kompartemen Atau Cairan Tubuh Misalnya Memimpin Dalam Darah Mungkin Secara Adil Memakili Paparan Di Baru-baru Ini Dari Individu Biomarker Paparan Menurukan Produk Integritas Antara Senobiotik Dan Beberapa Target Molekul Atau Sel Yang Diukur Dalam Kompartemen Suatu Organisme Secara Umum Biomarker Paparan Digunakan Untuk Memprediksikan Dosis Yang Diterima Oleh Suatu Individu Yang Dapat Dikaitkan Dengan Perubahan Yang Menghasilkan Suatu Penyakit Atau Status Penyakit Kemudian Biomarker Efek Biomarker Efek Atau Biomarker Of Efek Adalah Perubahan Terukur Atau Biokimia Struktural Fungsional Dan Perlaku Serta Lain-lain Dalam Suatu Organisme Yang Dapat Dikaitkan Dengan Gangguan Kesehatan Atau Penyakit Yang Mapan Atau Potensial Biomarker Penyakit Awal Menunjukkan Perubahan Biokimia Atau Fungsional Awal Mulai Dari Adaptasi Alam Dari Hingga Penyakit Misal Nilai Protoporpirin Dalam Darah Meningkat Ketika Paparan Timbal Menyebabkan Perubahan Dalam Produksi Hemoglutin Kemudian Biomarker Perentanan Apa sih Biomarker Perentanan Biomarker Perentanan Atau Biomarker Of Susceptibility Adalah Penanda Kemampuan Untuk Menanggapi Tantangan Paparan Bahaya Kimia Secara Negatif Gen Dapat Membuat Indibitu Tertentu Lebih Rentan Terhadap Racun Seperti Timbal Dikutip Dari Kelada Etal Tahun 2021 Contoh Untuk Biomarker Perentanan Adalah Jenis Kode Genetik Untuk 6-Aminole Aminole Fulinic Acid Dehydrates Atau Alet Enzim Yang terlepas Dalam Toksicitas Timbal Yang ada Dalam Bentuk Faktor Faktor Memanggapi Memodifikasi Ini Dapat Melekat Atau Diperoleh Biomarker Kerentanan Biasanya Tidak Digunakan Dalam Biomonitoring Secara Rutin Tiga Jalur Utama Paparan Yang Mengalibatkan Atau Jalur Utama Paparan Biomarker Yang pertama Ada Inhalasi Atau Paru-paru Yang kedua Ada Kulit Yang ketiga Ada Gastro Interdisciplinal Atau Konsumsi Pemantuan Biologis Menganggap Paparan Sistemik Secara Keseluruhan Atau Dosis Internal Dan Efek Dosis Atau Dosis Efek Biologis Terlepas Dari Sumbernya Biomarker Mungkin Mencerminkan Keadaan Seperti Perubahan Atmosfer Soek Exposure Dan Laju Pernafasan Atau Beban Kerja Misalnya Berat Yang Mungkin Semua Mengarah Ke Yang Lebih Tinggi Atau Menurun Berasa Penyerapan Zat Ada Efektif Efektif Biomarker Yang Zat Kimia Eksternal Diubah Dalam Tubuh Atau Metabolisme Aktivitas Enzim Adalah Dasar-Dasar Kerentanan Termasuk Mereka Yang Terlibat Dalam Penyerapan Dan Ekspresi Varitas Individu Dalam Fitur Enzim Termasuk Lemak Alkohol Lepas Dan Lain Dibandingkan Dengan Zat Asli Produk Degradasinya Mungkin Kurang Atau Lebih Berbahaya Yang Terat Yang Terakhir Atau Sama Dengan Aktivasi Metabolit Ini Juga Digunakan Sebagai Biomarker Atau Paparan Atau Efek Fungsi Biomarker Beberapa Biomarker Sangat Spesifik Untuk Bahan Kimia Individual Biomarker Tersebut Termasuk Penghamatan Parbamat Metalodioneinase Oleh Logam Sejak Beracun Dan Exosy Resor Bint Ode Diles Atau Erod Dan Menanggapi Bahan Kimia Organik Terutama PAA Dan BCP Biomarker Lain Juga Divalidasi Dengan Baik Tetapi Mereka Memiliki Aplikasi Yang Lebih Luas Dan Cenderung Untuk Merespon Kelas Bahan Kimia Yang Lebih Luas Contoh Biomarker Ini Induksi Protein Multiplexen Nobiotic Resisten Atau MXR Stress Pembentukan DNA Aduk Dan Perubahan DNA Lain Dan Perubahan Lysosom Pada Pencernaan Moluska Marker Di Laboratorium Ada Metalodiotioninase Atau MDS Malondialdehid Atau MDA Glicogen Dan Acetylcholinesterase Atau AC Metalodioninase Atau MDS Ini Adalah Logam Berat Yang Beracun Kayacistein Dan Bersifat Protein Sitolik Sitosolik Maaf Tingkat Konsentrasi MDS Dapat Berkorelasi Dengan Akumulasi Traksi Ion Logam Beracun Seperti Tembaga Dan Kadmium Dalam Jaringan Hewan Selain Itu Konsentrasi Metalodioninase Dalam Moluska Juga Dapat Bervariasi Karena Dibengaruhi Oleh Polutan Non-Metallic Oleh Karena Itu Muncul Gagasan Bahwa MDS Dapat Digunakan Sebagai Penanda Biologis Untuk Pencemaran Lingkungan Dengan Mengukur Konsentrasi Dalam Tegu Moluska Yang hidup Di Habitat Yang Terpentam Hasil Hasil Penelitian Di Laboratorium Yang Telah Dilawan Menunjukkan Adanya Metalodioninase Di Insang Dan Punjar Pencernaan Ruditex Degusatus Dan Kerastoderma Glukumin Kemudian Malone Dialdehid Atau MDA Malone Dialdehid Adalah Produk Proroxidasi Lipid Karena Produksi Oksiradikal Yang Berlebihan Dalam Sel Setelah Paparan Kontamina Stres Karena Kondisi Alam Peroxidasi Lipid Dianggap Sebuah Fitur Penting Dalam Sidra Selular Ini Hasil Dari Reaksi Radikal Bebas Dalam Membran Biologis Yang Kaya Asam Lemak Tak Jenuh Banda MDA Telah Digunakan Secara Luas Untuk Menilai Efek Merugikan Dari Berbagai Polutan Kemudian Glikopin Glikopin Adalah Bahan Bakar Untuk Berbagai Proses Metabolisme Dan Fisiologis Dan Fisiologis Glikopin Telah Berterbukti Memulakan Respon Yang Cukup Baik Terhadap Situasi Kontaminasi Komplek Dan Difusi Penurunan Katar Glikopin Yang Terkait Dengan Perubahan Pertumbuhan Diamanti Pada Kerang Mitilus Edulis Dan Kima Atau Miarenaria Setelah Terpapar Limbah Cair Kertas Serta Di Bagian Mesokom Dimana Bivalvia Terpapar Dengan Polimer Dari Minyak Dan Silpon AC T Jolines Teras Aktivasi AC T Jolines Teras Enzim Yang Penting Untuk Tersmisi Impuls Sarap Yang Depan Pengurangan Atau Pengambatan Aktivitas Enzim Ini Telah Dibunakan Untuk Mendeteksi Dan Mengukur Efek Biologis Organofosfor Dan Karbamat Di Perairan Laut Stres Pada Test Stres Dianggap Sebagai Biomarker Non Spesifik Yang Memungkinkan Evaluasi Status Kesehatan Umum Bivalvia Bagian-bagian Kasihan Termasuk Dalam Hal Ini Adalah Kondisi Kianoksida Udara Mengevaluasi Waktu Bertahan Hidup Dan Mengukur Waktu Mematikan Untuk 50% Organisme Atau Lethal Time LT 5T Sehingga Memberikan Informasi Tentang Status Kesehatan Kemudian Ada Biomarker Seluler Dan Molekuler Penggunaan Biomarker Yang Diubur Pada Tingkat Molekuler Atau Seluler Terlalu Diwisulkan Sebagai Teknik Peringatan Ini Yang Sensitif Untuk Pengukuran Efek Biologis Dan Penilaian Kualitas Tinggungan Biomarker Yang Dipilih Oleh Menunjukkan Bahwa Organisme Telah Terpapar Polutan Atau Biomarker Of Exposure Dan Ini Dapat Digunakan Dengan Cara Predictive Memungkinkan Untuk Inisiasi Strategi Bioremediasi Sebelum Kerusakan Lingkungan Yang Bersifat Irreversible Terjadi Yang Tentunya Memungkinkan Terjadi Dampak Atau Konsekuensi Ekologi Biomarker Ini Kemudian Didefinisikan Sebagai Indikator Jangka Pendek Dari Efek Biologis Jangka Panjang Kriteria Biomarker Yang Pertama Biomarker Harus Diletakkan Harus Memberikan Tanggapan Yang Cukup Sensitif Untuk Mendeteksi Tahapan Awal Dari Proses Toksisitas Dan Harus Menewalui Efek Pada Organisasi Biologis Tingkat Tinggi Kedua Biomarker Harus Spesifik Untuk Kontaminan Tertentu Atau Kelos Kontaminan Tertentu Yang Ketiga Biomarker Harus Merespon Dengan Cara Berisifat Tergantung Model Konsentrasi Yang Terdapat Yang Dapat Mengubah Identifikasi Variable Non Toxic Kolegical Yang Didentifikasi Dalam Variasi Tertentu Terkait Dengan Faktor Faktor Biotik Matrix Biologi Biomonitoring Tersedia Dalam Berbagai Jenis Media Biologi Atau Matrix Seperti Urin Darah Udara Yang Dibuskan Air Liur Peringat Air Manifesis Dan Beberapa Jaringan Matrix Yang Tepat Tergantung Pada Jenis Biomarker Atau Paparan Efek Atau Perentanan Dan Jenis Kimia Atau Senyawa Induk Atau Metabolit Mudah Menguap Atau Tidak Mudah Menguap Hidropopik Atau Hidropopik Tidak Stabil Atau Persisten Dan Lain-lain Simple Sample Biologi Terpenting Yang Digunakan Dalam Praktek Sehari-hari Adalah Urin Darah Dan Kadang-kadang Udara Yang Dihembuskan Tertera Sample Biologi Urin Seperti Yang Ada Digambar Ini Meluangkan Cairan Urin Itu Konsentrasi Dalam Urin Biasanya Mencerminkan Ajar Prasma Rata-rata Sejak Buang Air Mesil Terakhir Bisa Cepat Diextreksikan Misalnya Pelarut Terdeteksi Pada Sample Akhir Sif Spesimen Yang Dikumurkan Waktu Menggunakan Lebih Representatif Dalam Sample Tepat Biomontoring Urin Rutin Disesuaikan Untuk Pengenceran Dambur Oleh Kreatinin Atau Kepadatan Relatif Adalah Alternatif Yang Memadai Urin Sang Encer Atau Sang Pekat Atau Kreatinin Kurang Dari 0,3 Atau Lebih Bisa 0,3 Gram Per Liter Kepadatannya Sang Relatif Kurang Dari 1,0 10 Atau Bisa Bisa Lebih Bisa Dari 1,0 30 Tidak Cocok Untuk Menyesuaian Tersebut Sehingga Spesimen Baru Harus Dikumpulkan Eko Toksologi Eko Toksologi Menurut Lea Tahun 2018 Eko Toks Eko Toksikologi Adalah Kedisiplin Relatif Baru Dan Pertama Kali Didewinikan Oleh Renet Traugut Pada Tahun 1969 Konsep Ini Mencoba Untuk Mengabung Beristilah Yang Sangat Berbeda Yaitu Ekologi Atau Studi Interaksi Yang Menentukan Distribusi Dan Kelimahan Organisme Dan Toksikologi Yang Artinya Mempelajari Efek Dari Perbahagia Dari Zat Pada Organisme Hidup Biasanya Pada Manusia Dalam Toksikologi Organisme Menetapkan Batas Penelidikan Sedangkan Ekotoksikologi Beruntungan Untuk Menilai Dampak Bahan Kimia Tidak Banyak Pada Individu Tetapi Juga Pada Populasi Dan Seluruh Ekosistem Definisi Sebenarnya Adalah Bahwa Ekotoksikologi Merupakan Studi Tentang Efek Berbahaya Bahan Kimia Terhadap Ekosistem Definisi Yang Lebih Lengkap Mengenai Ekotoksikologi Basal Dari Forbes Dan Forbes Tahun 1994 Yaitu Bidang Studi Mengintegrasikan Efek Ekologi Dan Toksikologi Polutan Kimia Pada Populasi Komunitas Dan Ekosistem Dengan Nasib Dalam Atau Transportasi Transformasi Dan Kerusakan Dari Polutan Polutan Tersebut Di Lingkungan Definisi Menurut 4 Yaitu Pertama Masuknya Distribusi Dan Nasib Polutan Dalam Lingkungan Kedua Masuknya Dan Nasib Polutan Dalam Organisme Hidup Atau Biota Dalam Ekosistem Yang Ketiga Efek Berbahaya Dari Polutan Kimia Pada Konstituen Atau Biotik Dan Abiotik Dari Ekosistem Yang Termasuk Manusia Tujuan Ekotoksikologi Yang Pertama Adalah Untuk Memperoleh Data Untuk Penilaian Risiko Dan Manajemen Lingkungan Kemudian Memperoleh Data Untuk Penilaian Risiko Dan Manajemen Lingkungan Kemudian Mengumbangkan Prinsip-prinsip Empiris Atau Teoritis Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Prilaku Dan Efek Dalam Sistem Kehidupan Terima Kasih Untuk Sekian Materi Yang Saya Paparkan Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dan Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh